Mesir telah meningkatkan keamanan di sepanjang perbatasan negaranya dengan Gaza sejak dua pekan terakhir. Langkah ini diambil saat Israel memperluas operasi militernya di sekitar kota Rafah, Gaza Selatan. Sumber keamanan Mesir mengatakan, sekitar 40 tank dan pengangkut personel lapis baja telah dikerahkan ke timur Laut Sinai. Selain itu, tembok pembatas yang dilapisi kawat berduri juga mulai dibangun. Lokasinya di sepanjang 13 km perbatasan dekat Rafah, Gaza Selatan. Pihak berwenang Mesir memang belum menanggapi terkait pembangunan tembok pembatas itu. Namun menurut laporan Al-Arabia, tembok dibangun untuk mencegah masuknya warga Palestina yang terusir secara masal dari Rafah. Pada Jumat, 9 Februari 2024, pesawat tempur Israel mulai menyerang wilayah tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu langsung memerintahkan milternya untuk mengevakuasi para pengungsi. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!